Riau bilang bahwa uangnya bisa aku siapkan tidak ada pembicaraan mengenai uang aku siapkan kau kembalikan di KPK ya mohon informasi saja uang diterima oleh Pak Riau itu tanggal 20 Mei pembicaraan kami di Medisra itu tanggal 23 Agustus tidak ada pembicaraan sama sekali disuruh kembalikan ke KPK dan itu sudah 23 Agustus, sudah lama sekali jaraknya kemudian tanggal 24 pagi saya dipanggil KPK seperti tadi Pak Riau bilang bahwa uangnya besok pagi ya penyerahannya adalah antara Jufanes dengan weekend seperti itu kenapa? karena saya sudah dipanggil kepada KPK di KPK saya berusaha untuk menjalankan apa yang Pak Riau minta jadi saya jelaskan uangnya masih di saya bisa dicek di penyidik saya sempat menyampaikan seperti itu karena sesuai yang Pak Riau minta tapi kemudian atas pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya tidak bisa, saya akhirnya menceritakan semuanya sejujur-jujurnya saya tidak bisa berbohong dan setelah itu saya pulang saya sampaikan kepada kakak saya saya tidak bisa berbohong, saya tidak bisa jalankan skenario yang Pak Riau minta besok uangnya kita kembalikan ke KPK sesungguhnya seperti itu saya kembali ke pertemuan April dengan terdakwa satu tadi saudara jelaskan apakah pada saat itu terdakwa satu menyampaikan kepada saudara bahwa ada laporan bugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa satu tidak ada terdakwa satu tidak menceritakannya hanya menceritakan permasalahan dengan Tengku Eri iya, selesai pahamlah Tengku Eri apakah pada saat itu saudara juga menyampaikan bahwa sebenarnya saudara adalah salah satu calon yang saksa tidak ada saat itu tidak ada penyampaian kemudian apakah sebelum pertemuan April dengan terdakwa saudara pernah bertemu dengan OC Kaligis saudara saksi dan dengan Siska pernah, di Hayat di Hayat itu berapa waktunya saudara ingat sebelum pertemuan dengan terdakwa satu jauh pertemuan hari minggu karena saya ditelepon oleh saudara OC untuk ketemu sebentar yang minta bertemu saudara OC dengan Siska juga saya tidak tahu Siska kemudian Siska datang oh baik jadi saudara bertemu dulu dengan OC iya setemu OC itu saya tinggal Siska Nusul yang dibicarakan saat itu pertemuan kosong saja kita cerita soal kantornya saja apakah sudah menyinggung tentang terdakwa? tidak ada tidak ada dilanjutkan terima kasih terima kasih ini restoran 48 itu pengembalikan pertanyaan saya ini sudah ada rangkaiannya kemudian dikembalikan lagi di Kustring ini mulai balik uang ini mas terakhir lagi pada tanggal di Medista itu dikembalikan lagi uang itu tadi saudara mengatakan sebelum umroh saudara minta Jupanes kalau mengembalikan kemudian setelah pulang umroh saudara menanyakan kepada Jupanes sekarang kalau memang saudara sebelum umroh meminta Jupanes pada saat umroh kan saudara ada komunikasi dengan Siska tidak disinggung masalah itu saudara? tidak disinggung karena itu tanggal 20 22 ketemu Bu Evi ketemu itu kalau masalah WA itu apa pada siap hari meminta memaksa ketemu sebentar saja jadi kita tidak tidak menyiapkan untuk mengembalikan sejumlah itu saya pikir ini tidak ada urusan apa-apa ini teman ya kembalikan lagi kepada yang nasih setelah saudara selesai umroh apakah pernah saudara dihubungi Surya Palo? apa hubungannya itu mas? jangan saya pertanyaan saya apakah pernah saudara dihubungi Surya Palo? ya Surya Palo telepon saya terkait apa pada waktu itu? tidak ada kaitan apa-apa apakah saudara pernah dipanggil di bukan dipanggil tidak ada Surya Palo pernah memanggil saya menanyakan saya ada di mana selanjutnya? nah saya bilang di jalan baru-baru pulang umroh yaudah nanti ke kantor ya di kantor akhirnya saudara ke kantor? iya pada saat saudara di kantor bertemu dengan Surya Palo ya berarti ya apa yang dibicarakan? ya bicara-bicara macam-macam bicara soal partai apakah ada dikaitan apakah pernah ketemu saudara kantor? pernah sih iya kemudian apakah pernah ketemu saudara bukti? pernah? pernah kemudian apakah juga pernah memberikan sesuatu? saya bilang ada siska yang memberikan atas nama Evi hanya itu saja saudara menyampaikan seperti itu iya kemudian apa kata Surya Palo setelah mengetahui saudara menerima uang dari Evi melalui siska dia cuma ngomong apa-apa begitu hati-hati aja kamu itu aja saya memang mau kembalikan bang sepuluh hari saya kembalikan apakah pada saat itu Surya Palo meminta saudara untuk mengembalikan uang itu? iya saya memang memaksa mengkmalikan jadi ini maksud saya pertanyaan saya apakah tadi saudara meminta mengembalikan itu setelah saudara ketemu dengan Surya Palo atau sebelum sebelum umro baik seperti itu ya kemudian kemudian saya lantikan dulu ya tadi saudara mengatakan dalam persidangan ini saudara memberikan handphone Samsung ya apakah saudara pada saat pemeriksaan di penyedit pernah ditunjukkan handphone enggak pernah saya tunjukkan sopir saya yang mengganggu handphone itu iya saudara pernah ditunjukkan dikembalikan sama sopir saya handphonenya pertanyaan saya pahami dulu ya waktu dipenyedikan sudah pernah ditunjukkan handphone oleh penyedit oh ditunjukkan iya handphone iya dan saudara memberi ditanyakan oleh penyedit apakah saudara mengenali handphone tersebut mengenal iya iya yang saudara handphone apa itu? Samsung kalau saya tidak salah ya Samsung ya kalau saya tidak salah apa Nokia itu saya bacakan keterangan saudara izin yang mulia membacakan keterangan nomor 25 ditunjukkan barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam model 105 tipe RM908 tanpa sikap dan memberikat apakah saudara mengenali barang bukti tersebut? jawaban saudara bahwa benar saya mengenali barang bukti dimasukkan pengorban HP yang dibeli di pengkulu dan selanjutnya saya berikan kepada saudara Siska dan saudara Jopanes untuk mereka berkomunikasi terkait apa yang sudah saya jelaskan pada Nokia jadi yang saudara kasih itu Nokia apa Samsung Nokia Nokia saya lupa kalau Samsung Nokia tadi saudara kan bilang Samsung ya kan itu penting amat dengan Nokia Samsung sama aja mas seperti itu ya jadi Nokia ya baik terima kasih 25 Mek kalau juni saudara sudah kembali juni proses ini kemudian Agustus juni prosesnya juni saudara sudah kembali saya kembali juni saudara terangkan bahwa sebelum umroh saudara sudah serahkan kepada Vanes waktunya untuk dikembalikan saudara pulang umroh ternyata belum dikembalikan karena saya sibuk sampai malam tidak pernah kontak saya tidak ingat juga tetap ada di tetap ada di Vanes kenapa kemudian pada bulan Agustus baru saudara karena itu saya baru ketemu Siska karena Siska menghubungi saudara iya karena Siska saya bilang untuk menghubungi Siska mengembalikannya ke Siska ya tidak sempat saya hubungi dan saya pikir tidak ada masalah juga nanti kita kembali kalau ketemu gara-gara itulah saya masuk penjahat tidak usah ditanyakan soal itu saya bersaksi untuk saudara Evi bukan kasih industri saya gara-gara itu saya ditahani karena terlambat membalikan saya jujur kalau ditanya lagi itu apa itu saudara ditanya bukan pertanyaannya mendesak saya saya sudah jelaskan saya kembalikan itu setelah bertemu dengan Siska kalau ibu tanya kenapa namanya lupa tidak mikir jadi maksud kejar tanyaan saya lagi apakah OC Kaligis pernah meminta saudara agar menjembatani islah antara terdakwa dengan tidak pernah tidak pernah OC meminta tidak pernah cukup cukup ya saudara para saksi ya saya kembali sedikit ke belakang dalam persidangan yang lalu ini kenapa dua orang saksi ini saya hadirkan lagi saya minta dihadirkan supaya kita cross-check juga ya mengenai uang 200 juta yang diserahkan oleh Siska kepada saudara tanggal 20 ini kan masih menjadi perdebatan antara Siska dengan si siapa namanya saksi satunya Julius sebetulnya nilai 200 itu munculnya dari saudara atau dari Siska atau dari Julius ya Pak ya karena kita mau tahu tidak pernah saya inisiasi mengeluarkan nilai 200 tidak pernah soalnya begini kemarin kita cross-check juga dengan terdakwa FV biasanya 150 kenapa sekarang lagi 200 nah itu itu yang muncul kata-kata seperti itu ya biasanya 150 jadi hal yang yang menjadi wajar ya dalam arti kata kebiasaan itu sudah 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 sering dilakukan ya nah kemudian muncul angka 200 ya memang kemarin dua orang saksi ini juga menjadi pertepatan ya siapa yang menentukan 200 siapa yang menentukan 150 kenapa 150 kenapa dan sebagainya ya makanya kita adilkan hari ini supaya jelas ya nah tapi saudara mengatakan bahwa bukan inisiatif saudara nah waktu saudara menerima uang 200 itu kan sudah jelas tadi ya jadi antara saudara dengan siska padahal kalau dilihat bahwa itu proses istilahnya pun sudah selesai waktu perkara saudara juga sudah pernah saya tanyakan seperti itu nah uang itu uang apa apakah itu uang terima kasih atau uang yang memang menjadi apa semacam keharusan untuk di dalam penyelesaian istilah itu saya tidak paham ya mulia saya tidak pernah minta istilahnya saya tidak ikut istilah tanggal 20 itu saya tidak hadir di ruangan itu saya tidak tahu siapa yang menisiasi pertemuan itu ada pak gato disini saya tidak mengerti pembicaraannya apa kemudian saya diminta ketemu dan diserahkan itu saya tanya ini uang apa uang kopi-kopi jadi saya kalau ditanyakan apa saya tidak mengerti juga kenapa saudara tidak mengerti tapi saudara terima itu pertanyaan yang dulu waktu saya menjadi terdakwa karena ini teman kita yang memberikan kenapa saudara tidak tahu tapi saudara terima juga malah saudara sampaikan saudara bagi juga kepada siska yang 50 juta seolah-olah bahwa itu adalah uang saudara uangnya dikasih uang yang bukan dari hasil korupsi ini uang saya maka saya kasih kamu 50 juta kan gitu kan iya karena saya begini karena menceritakan sekolah anak saya menceritakan juga anak saya nah kemudian saya pikir sekarang di teman saya bantu tapi kan saya tidak punya bekas 50 juta nah saya pakai ini asumsinya nanti saya ganti nah di sosok itu menjadi 200 nah itu yang saya lakukan dan pertanyaannya uang apa saya tidak tahu kalau itu uang apa tidak tahu apa yang ada di benak saudara pada saat itu apakah itu uang terima kasih karena sudah islah saya tidak berpikiran saya pikir uang kopi-kopi uang biasa mungkin kasih kasih oke lah tadi munculnya uang kopi-kopi dari siska begitu bunyinya uang kopi-kopi apakah sudah tidak kemudian menerusnya lagi kok ada uang kopi-kopi sebesar itu enggak ada karena saya mengembalikan setelah itu terima kasih terima kasih terima kasih